Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di pasti bisa channel Oke bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe tolong dibantu subscribe-nya ya Mas Bu semua dan diklik tombol loncengnya agar dapat video-video terbaru dari kami Oke di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi video tentang kolam yang kemarin baru saya buat dan untuk ukuran kolam saya ini panjang itu sekitar 200 cm dan lebar sekitar 115 cm dan untuk kedalaman sekitar 40 cm ini nanti saya akan coba isi dengan bibit ikan nila ikan nila ini yang sudah pernah saya bikin video ya masuk ya ya ini anakan ikan nila hasil dari budidaya saya sendiri ya ini sembari saya ambil enceng kondoknya ini ikan nila saya ini lama tidak pernah saya ganti air paling cuma saya saya tambahkan kalau airnya lumayan surut atau berkurang ini jeng kondoknya sudah saya ambil saya akan mencoba untuk mencari ikannya menggunakan jaring biasa jaring kecil nah coba lihat mas bro itu kotornya sangat tebal dan sangat-sangat pekat mas bro ya dulu ikan ini sudah pernah saya bikin video mas bro ya silakan mas bro cek aja di video sebelumnya yang belum nonton silahkan ditonton mas bro tonton saja sudah saya upload kotorannya sangat tebal mas bro ini untuk jumlah saya kurang paham mas bro jumlah pastinya pokoknya ini kenapa saya ganti ke kolam beton karena kasihan juga ikan sangat berdesak-desakan dan ukurannya sudah lumayan besar kalau kalau dilihat pas kasih makan mas bro karena ini untuk airnya sangat dangkal dan keruh mas bro ya dan ini saya juga tidak memakai aerator karena aeratornya mati mas bro kita jaring mas bro sampai semua yang ada di perpal ini habis nah ini ikan sudah semua saya pindahkan mas bro ke kolam yang baru filter sudah saya nyalakan encing gondok saya taruh untuk makanan tambahan mas bro ya dan untuk ukuran ikan tidak rata mas bro ada yang besar dan kecil ada yang sedang pokoknya tidak rata mas bro itu dulu dari dari indukan dari indukan saya sendiri jadi saya pisahkan dan saya pelihara di terpal tadi mas bro ini tadi saya hitung itu jumlahnya sekitar 80 ekor mas bro itu untuk filter saya pun sederhana mas bro ya supaya ada persikan air dan oksigennya terpenuhi mas bro untuk kolam saya bikin sendiri mas bro ya tidak memakai jasa tukang pikirnya pun yang penting jadi mas bro yang penting tidak bocor alhamdulillah mas bro ya nah ini terpal yang tadi mas bro yang bekas yang tadi kayaknya sudah agak bocor itu sudah rembes ini mas bro ikannya terlihat lincah mas bro ya ini harapannya sih ikan tepat besar mas bro tumbuhnya karena tempatnya sudah sudah lebar luas dan oksigennya mungkin cukupi nah kalau ini kolam indukanya mas bro ini dulu saya ambil dari salah satu ikan yang ada di kolam ini mas bro dulu ada yang bertelur terus saya pisahkan dari indukanya dan saya pelihara di terpal yang tadi itu sampai sekarang mungkin cukup sekian mas bro ya video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati